Lawang Sewu Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah di Semarang, Indonesia. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti seribu pintu, mengacu pada jumlah pintu dan jendela di bangunan ini. Selama masa pendudukan Jepang dan setelahnya, Lawang Sewu digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai markas tentara Jepang dan kemudian sebagai kantor administrasi pemerintah Indonesia. Meskipun Lawang Sewu terkenal dengan arsitektur klasiknya, namun juga memiliki citra sebagai tempat yang angker dan misterius. Meskipun demikian, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu ikon bersejarah Semarang dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, gedung ini awalnya berfungsi sebagai kantor, pusat administratif, perusahaan kereta api, Netherlands Indische, Spoorweg, Machapi, NS. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti seribu pintu. Meskipun sebenarnya gedung ini memiliki jumlah pintu yang jauh lebih sedikit. Selama masa pendudukan Jepang dan era kemerdekaan Indonesia, Lawang Sewu mengalami berbagai perubahan fungsi, termasuk sebagai markas tentara dan kantor pemerintahan. Bangunan ini memiliki sejarah yang panjang dan menyimpan berbagai kisah serta legenda masyarakat sekitar. Meskipun terkenal karena arsitektur dan jumlah pintunya, Lawang Sewu juga memiliki reputasi sebagai tempat yang dianggap angker. Hari ini, Lawang Sewu telah menjadi salah satu ikon pariwisata di Semarang, menarik pengunjung dengan keindahan arsitektur kolonialnya yang megah dan aura sejarahnya yang kaya. Tak dapat dipungkiri, keindahan bangunan tua, Lawang Sewu tetap memukau untuk menjadi latar foto terbaik. Desain bangunannya yang unik dan bergaya Hindia-Belanda membuat setiap sudut Lawang Sewu tampak menawan. Mulai dari bangunan depan yang menunjukkan bangunan kok, layaknya istana, lorong-lorong dinamis yang khas, hingga taman depan Lawang Sewu juga sering menjadi spot foto. Bahkan tempat untuk pre-wedding. Terlebih lagi, nuansa Lawang Sewu menuju senja dengan lampu-lampu temaram orangnya membuat mood foto semakin estetik lagi. Bahkan, Lawang Sewu kadang juga menjadi tempat penyelenggaraan acara dengan nuansa semi-outdoor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.